Ahmad Firdaus, atau biasa yang dikenal sebagai Daus Mini, adalah aktor dan pelawak Indonesia. Pria kelahiran tanggal 3 April 1987 ini baru-baru saja ramai di perbincangan publik. Pada Kamis tanggal 10 Maret 2022 pukul 2.15 waktu Indonesia Barat, mobil komedian Daus Mini dihentikan oleh tim patroli perintis presisi Polres Depok. Anggota tim patroli perintis presisi Polres Metro Depok Brip to Langit Jati menjelaskan kronologi kejadian tersebut. Mobil Daus Mini yang melaju di jalan Margonda Raya, menyalip mobil polisi dan meminta prioritas dengan menyalakan sirine. Tim patroli perintis presisi Polres Metro Depok, lalu mengejar dan menghentikan mobil hitam Daus Mini di flyover UI. Ada pun kesalahannya antara lain, penggunaan strobo atau rotator. Mobil Daus Mini melanggar peraturan lalu lintas karena kendaraan yang diperbolehkan menggunakan strobo atau rotator, hanya ambulans, pemadam kebakaran, atau mobil dinas TNI dan Polri. Jonny Eka Putra mengungkapkan, motif Daus Mini menggunakan rotator di mobilnya karena ingin mendapat prioritas di jalan. Ya pastinya dia pengen prioritas di jalan tapi kan itu kan enggak boleh, kata Jonny Eka Putra, Jumat tanggal 11 Maret tahun 2022. Pelat Nomor Kendaraan Palsu Polisi juga menemukan bahwa pelat nomor kendaraan Fortuner berwarna hitam itu palsu. Mobil Daus Mini diketahui menggunakan pelat bodong, karena pelat nomor asli sudah mati selama dua tahun. Kasat lantas Polres Metro Depok Kompol, Jonny Eka Putra membeberkan dua pelanggaran lalu lintas yang dilakukan Daus Mini. Pelanggaran pertama adalah Pasal 287 Ayat 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan atau LLAJ dengan ancaman hukuman paling lama satu bulan atau denda paling banyak 250 ribu rupiah. Daus Mini juga dijerat dengan Pasal 280 terkait TNKB atau Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Palsu dan diancam hukuman paling lama dua bulan atau denda maksimal 500 ribu rupiah. Polisi akhirnya hanya menilang dan memberikan edukasi kepada Daus Mini. Meskipun tidak ditahan, Daus Mini diwajibkan membayar denda sesuai Pasal yang dilanggar. Karena pelanggaran ringan di edukasi, langsung balik, kata Jonny Eka Putra. Demikian video kali ini. Jangan lupa untuk selalu like, komen, share, dan subscribe channel ini agar semakin berkembang. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.